Hai guys, kembali lagi di channel Lava Amin Studio masih ngebahas tentang Unreal Engine dan Aksimetri selama 1-2 bulan terakhir ini banyak banget teman-teman yang minta gue ngebahas tentang DMX dan jangan khawatir, gue akan ngebahas DMX tidak dalam video ini, tapi dalam video selanjutnya ya tapi gak kalah seru dalam video kali ini gue akan ngebahas gimana kita bisa mengontrol ya, mengontrol lighting merubah warna, lampu dan juga mungkin sebagai dimmer ya seperti dimmer terang atau gelapnya sebuah lampu menggunakan MIDI controller nah di sebelah kanan gue nih, gue udah ada sebuah MIDI controller ini dia MPK Mini Special Edition Black by Akai buat teman-teman yang sering main di industri permusikan pasti sudah sering lihat ya MIDI controller, MIDI controller seperti ini nah, kalau gue gak ada background musik tapi gue memang membeli ini bukan untuk bikin musik tapi untuk bisa nge-trigger shortcut-shortcut dia aksi metri untuk live production mungkin kita unboxing sedikit ya ini bukan video review tentang MPK Mini tapi bolehlah kita unboxing sedikit ini dia dan by the way ini gue milihnya MIDI controller yang paling murah ya dari Akai karena memang gue tidak terlalu membutuhkan begitu banyak fitur jadi di kotak ada unitnya ini dia ini ada kabel USB ini seperti kabel printer ya dan ada manual book your hit song starts here ya ceritanya ya kalau gue mau bikin lagu tapi kita tidak membuat lagu lumayan fancy ya sangat ringan memang ya badannya plastik ya nothing special nah, mungkin teman-teman mikir buat apa sih beli MIDI controller misalnya kan bisa ada stream deck gitu ya udah ada stream deck masalahnya dengan stream deck gue gak ada knob-knob seperti ini ya nah, ini sangat berguna ketika kita mau bermain dengan lighting ya contohnya bisa untuk mengontrol dimmer ya gelap atau terang atau mungkin bisa mengontrol RGB gitu kan untuk merubah warna dan sebagainya so itulah mengapa gue menginvest kepada sebuah MIDI controller AKMPK Mini nya sudah gue colok ke komputer ya dan sekarang kita akan ke Unreal Engine dulu gue akan nunjukin gimana nge-setup lighting kita agar nantinya bisa di di aximetry saat di export ke aximetry kita bisa mengontrol warna dan intensitas cahayanya dengan MIDI controller ini oke, jadi untuk langkah awal kita akan menyiapkan Unreal Project nya dulu ya disini gue udah ada sebuah virtual set ini set nya gue beli dan dimodif dan disini ada dua spotlight atau lampu sorot ya untuk menambah spotlight kepada adegan atau set kalian disini ada tab lights dan disini ada spotlight ya tinggal di drag aja atau kalian bisa ketik spotlight dan dia akan langsung muncul oke, gue akan tutup biar lebih besar space nya nah, kedua lampu ini adalah dua objek yang nantinya di aximetry pengen bisa gue manipulasi ya gue kontrol intensitasnya dan color nya ya warna cahayanya disini ketika kita select lampu sorotnya spotlight nya disebelah kanan di details nya disini ada intensity bisa dilihat ini 160 mentok terus matinya di kosong ya kosong sampai 160 ini intensitasnya jadi seperti dimer lampu ya matiin kecilin dan nyalain dan di bawahnya ada light color ya merah biru bisa dirubah cahayanya warnanya so dua attribute atau parameter ini yang pengen di aximetry bisa kita mainkan dengan MIDI controller nya bisa diatur dengan MIDI controller nya so kita akan set up blueprint nya dulu open level blueprint oke kita akan nyari event tick nya kita akan nge build di deket event tick nya dan item nya akan kita masukkan dulu ini spotlight 1 dan 2 karena dua-duanya ingin bisa kita kontrol nantinya di drag aja ini reference aja ini cuma ngasih tau ke blueprint nya bahwa hey kita mau nantinya bisa memanipulasi kedua objek ini dan yang ingin bisa kita rubah pertama itu adalah color kan berarti set set light color spotlight color ini dia dan ini sepertinya bisa dipastu aja bisa di karena kita ingin memanipulasi kedua spotlight nya bukan satu tapi dua-duanya seperti ini dan berikutnya kita ingin bisa merubah intensity nya so set light intensity seperti yang tadi kita berpastu aja karena ada dua lampu ya untuk keduanya bisa diterangkan atau dimatikan set light color set intensity nah sekarang kita harus nambah modul agar kedua parameter ini nanti bisa muncul di aximetry dan bisa kita utak-atik disana jadi get aximetry color ini pastinya buat yang color ya dan get aximetry color oke oke dan kita namakan sesuai pastinya color dan intensity dan jangan lupa setelah ini sudah selesai ini kita dari ventic oke oke sudah selesai semuanya ya untuk reference-nya sudah ada untuk perintahnya sudah ada set color set intensity dan untuk agar bisa di translate ke aximetry untuk pinnya namanya color dan intensity ya tinggal compile save tutup dan bisa save all seperti biasa cook content for window oke dan sekarang kita sudah siap beralih ke aximetry oke stage kita sudah berhasil di setup di aximetry ya ini dia preview-nya dan bisa dilihat disini belum terlihat kedua spotlight yang tadi ya kalau sebetulnya objek spotlightnya kan memang ada cuman cahayanya aja belum terlihat ya ini masih sangat suram stage-nya dan ini bisa dilihat ini adalah unreal project kita ya unreal project kita yang tadi dan kalau kita zoom in disini ada dua pin color dan intensity ya ini yang kita setup di blueprint unreal tadi so gue akan mulai dari intensity dulu bisa lihat di pojok kanan sini ini gue select modulnya si unreal project file-nya dan disini ada intensity dan angkanya value-nya di satu ya bisa dilihat disini cahayanya belum kelihatan kalau gue drag up dengan mouse akan ini naiknya sangat pelan ya 15 gue bisa tahan shift agar naiknya lebih cepat nah bisa dilihat ya cahayanya warna merah dan jadi terang stage-nya saya turunin lagi so gue pengen bisa mengontrol ini dengan MIDI controller-nya ya kan so gue balikin ke satu ya satu nah gimana sih caranya bisa seperti ini ya klik kanan sign MIDI dan gue akan memutar knob-nya yang ini ya yang ini ya langsung terkam yang menjadi permasalahan disini adalah ketika gue puter kiri dan kanan dia value-nya hanya dari 0 sampai 1 ya naiknya per increment 0,0 berapa tuh satuan ya so ini tidak sesuai apa yang kita inginkan kan ya solusinya gampang kalian tinggal menambah sebuah modul eh sebelum itu gue akan hapus dulu ini unassign all dulu karena kita gak mau nge-shortcut yang disini ya bukan ini yang mau kita assign ke MIDI keyboard-nya klik kanan insert module dan kalian bisa ketik dash scolor oke oke ini dia dan pin out-nya tinggal di drag ke intensity di select modul-nya dan kalian bisa lihat disini ada minimum dan maksimum dan untuk maksimumnya gue akan set seperti tadi di unreal ya dia angkanya di 160 dan minimumnya di 0 ya jadi 0 mati dan maksimum dia nyala di 160 nah di atas ini ada slider kalian bisa lihat di preview-nya ketika gue drag ke paling kanan dia akan mencapai value intensitas yang paling tinggi yang paling terang nah ini yang ingin kita assign ke MIDI keyboard-nya assign MIDI seperti tadi ya ini ya tombolnya yang ini puter dan sekarang ketika gue puter ke paling kanan set-nya akan terang ke warna merah atau akan mati oke sebelum gue lanjut gue mau nge-point out satu kelebihan menggunakan MIDI controller karena memang sebenarnya kan semua tombol yang ada di aksi metri itu bisa kita shortcut menggunakan keyboard cuman masalahnya dengan keyboard itu ketika misalnya ketika kita lagi live atau lagi production kita ngebuka aplikasi lain dan kita pencet shortcut-nya itu tidak akan berfungsi kecuali harus ngebuka si aksi metrinya dulu baru shortcut-nya akan berfungsi nah tapi ketika menggunakan MIDI controller kalau kita klik ke window lain misalnya ke zoom atau ke browser atau apapun itu MIDI controller-nya akan tetap berfungsi ya ketika kita pencet tombolnya knob-nya kita putar tetap comment yang sudah kita tie ke tombol tersebut akan tetap berfungsi gitu sih nah sekarang biar lebih seru tadi kan gue udah nunjukin gimana kita bisa mengontrol intensity-nya ya ini ya dari 0 ke 160 nah sekarang gimana kalau misalnya kita mau menambah sebuah efek misalnya ini cahayanya kita terangin dan kita mau ada efek kedip-kedip seperti lampu alarm so gue bisa nambah sebuah modul tambahan ke kanan insert module dan gue bisa search LFO atau Low Frequency Oscillator ini dia LFO dan out ke intensity dan disini ada pilihan sign sawtooth triangle kita coba sawtooth delay Frequency min value dan max value nya 150 bisa dilihat ya kedap-kedip seperti lampu cahaya cahaya lampu dari sebuah alarm ya nah ketika tadi kita drag dari LFO ke intensity-nya ini bisa dilihat koneksi antara dash color-nya hilang ya jadi pastinya gue tidak akan bisa menggunakan si knob yang tadi ya knob yang tadi nah gimana kalau gue pengen bisa switching antara si LFO ini dan dash skalar ini gue bisa nambah sebuah modul ini kita akan cari switcher ya switch ini dia switch ini seperti switch video switcher tapi kita gunakan untuk intensity jadi dari LFO gue akan masukin ke value 2 output ke intensity dan untuk dash skalar-nya gue akan masukin ke value 1 ya dan disini di midi controller-nya ini bisa dilihat kan gak cuman ada knob aja cuman ada pad ada pad juga jadi gue akan menggunakan pad ini untuk mengontrol switcher-nya ya gue akan select switcher-nya dan ini untuk select trigger 1 dash color-nya klik kanan assign midi gue akan tekan pad yang ini dan untuk yang trigger yang kedua ini ya klik kanan assign midi dan tombol pad sebelahnya oke so sekarang ketika gue pencet tab yang sebelah kanan lampunya akan kedap-kedip ya tidak bisa di kontrol menggunakan tab-nya disini bisa lihat tidak bisa tapi ketika gue kembali ke mode yang satunya ya yang non LFO kita bisa mengontrol intensity-nya lagi so kedap-kedip mati so ini adalah salah satu contoh gimana teman-teman bisa menggunakan efek ya untuk lighting kalian oke dan sekarang kita akan ngebahas untuk bagian yang color ya ini akan gue singkirkan dulu so ini pin yang color yang tadi kita siapkan kalau gue select modul project-nya ya dan disini sebelah kanan bawah ada color misalnya gue klik dan disini kita bisa set up warna yang kita inginkan untuk cahayanya bisa lihatnya berubah set-nya jadi hijau ambiencenya biru merah dan sebagainya cuman sebenarnya kita bukan pengen harus nge-click terus milih-milih warna segala macam gue pengennya gue pincet tombol bisa jadi biru hijau kan bisa berubah-berubah hanya dengan pincet sebuah tombol misalnya ini kan ada pad 4x1 2, 3, 4 so gimana caranya kita set up agar gue bisa merubah warna dari spotlight tersebut hanya dengan memilih pad yang ada disini so simple caranya ini ada pin color kita akan menambah sebuah modul switch masih ini masih switch yang tadi ya disini ada switch color oke ini dia switch color dan outpinnya ke color dan disini ada beberapa value seperti yang tadi tapi bedanya disini hanya 1 dan disini banyak so number 1 gue bisa memilih sebuah warna disini misalnya merah oke terus yang kedua juga ke biru ya biru oke terus nextnya hijau oke and kita warna-warna dasar aja ya kuning gitu ya kuning oke dan sekarang gue bisa assign trigger-trigger yang ada disini ke pad yang ada di mini controller so untuk yang satu assign me di pad one untuk yang trigger yang kedua assign me di pad two untuk yang ketiga assign me di pad three and assign me di pad four oke sekarang bisa dilihat kita pencet pad ya bisa bikin lampu disco Merah, biru Hijau Tapi bagaimana kalau misalnya Teman-teman gak pengen Perubahannya itu terlalu sudden Pengen ada gradasinya Kalian bisa menambah Sebuah modul tambahan Di antara switchnya dan Colurnya Di kanan insert module Smooth vector Oke Out ke in Out ke color Seperti ini ya Nah Seperti itu dan sekarang Ketika gue pencet Warahnya berubahnya Tidak langsung ya Udah smoothing ya Udah transisinya Seperti itu Oke cukup segitu dari gue ya Mudah-mudahan cukup jelas Untuk basicnya ya Tanpa menggunakan DMX Kalian tetap bisa berkreasi Dengan Light yang sudah di Yang sudah bawaannya dari Unreal Dan hanya dengan sebuah MIDI controller Dan MIDI controllernya pun Kalian bisa menggunakan MIDI controller apapun Yang ada Yang ada knobnya dan Yang ada knobnya dan Pastinya sudah ada ini ya Padnya dan ini seperti apa Key piano nya yang bisa kalian gunakan semuanya Dan Semua Hampir semua value Yang ada Di Aksi metri Yang ada di modul-modul yang tadi Itu bisa di Kontrol dengan MIDI controller Jadi Apa ya Nggak ada batas Dengan apa yang bisa kalian Lakukan sebenarnya Contohnya Kita akan kembali ke modul yang Elevo tadi ya Kalau kalian mau Dapetin look yang lebih Disco gitu Yang lebih Jeduk-jeduk ya Ini kan Lagi Model ya Seperti alarm tadi ya Nah disini Ada pin Di modulnya ada Print frequency Dan kalau Pengen Kedipnya lebih cepat Gitu ya Bisa ditambahin Dash color lagi Dash color Oke Ya Frequency Dan Bisa di assign MIDI Ke knob Misalnya sebelah yang intensity ya Nah Dan maksimumnya Mungkin di 100 Mungkin Sekarang Kalian bisa Mengontrol Seberapa cepat Kedipnya Jadi sekarang Bisa ubah warna Seberapa cepat Kedipnya Kalian bisa mengontrol Semua Dari MIDI controller Sign Sawtooth Pulse So Monggo Silahkan bereksperimen Dan Kalau misalnya Ada yang kurang jelas Jangan lupa Silahkan ikut Facebook group kita Linknya ada di bawah Di sana Banyak sekali Teman-teman yang Akan jauh lebih senior Dari gue Yang paham Maximetry Dan Unreal Kalian bisa Tanya-tanya di sana Kalau kalian mau tanya di komen Juga boleh Cuma takutnya Lebih lama aja Gue gak balesnya Terima kasih sudah nonton videonya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Karena gue masih akan Ngebahas Di MX Dan gue juga masih akan Ngebahas bagaimana Bisa berubah Warna material Yang ada dalam Virtuoset kalian Tadi kan lampu Next Materials So jangan kemana-mana Stay tune terus Di M4Mate Studio Sub indo by broth3rmax